Hai semua, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Murnanas Hari ini aku lagi bikin jajanan sederhana, cocok sekali untuk di jualan Rasanya yang gurih, lembut, kenyal dan crispy di luar membuat jajanan ini laris manis di pasaran Nah tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Yang pertama kita didihkan air Setelah airnya mendidih, lalu masukkan 1 bungkus mie, isi 2 keping Dan rebus hingga mie-nya matang Setelah mie-nya matang, lalu angkat, tiriskan dan kita sisikan dulu ya Berikutnya sisir 2 buah jagung manis Nah setelah jagungnya selesai disisir semua, lalu ini akan aku haluskan Supaya lebih mudah untuk menghaluskannya, tambahkan 50 ml air Setelah jagungnya halus, lalu masukkan ke dalam wadah Kemudian iris-iris 1 batang daun bawang Setelah selesai diiris, lalu masukkan ke dalam jagung yang udah kita haluskan tadi Sementara di mangkuk lain, pecahkan 3 butir telur Kita kocok lepas telurnya, lalu masukkan ke dalam adonan tadi Tambahkan 60 gr tepung terigu Sementara untuk bumbunya, tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Dan 1 sendok teh bawang putih bubuk Ini bisa diganti dengan 3 siung bawang putih yang dihaluskan ya Dan tambahkan juga setengah sendok teh lada bubuk Nah setelah semuanya masuk, lalu ini kita aduk-aduk hingga semata tercampur rata Sebelum dimasukkan, ini mie-nya aku potong-potong dulu seperti ini Supaya lebih mudah nanti dimasukkan ke dalam cetakan ya Nah dalam keadaan seperti ini, kita bisa tes rasa Bila dirasa kurang asin atau kurang gurih, bisa ditambahkan bumbunya ya Kalau misalnya ingin selera pedas, boleh ditambahkan cabai Pokoknya semuanya sesuaikan dengan selera Nah sebelum adonannya ini dimasukkan ke dalam cetakan Sebaiknya olesi dulu cetakannya dengan minyak sayur ya Lalu masukkan adonannya Nah seperti ini, dan lakukan hingga semua selesai Setelah selesai, lalu kita tancapkan stik di tengahnya Dan ini siap kita kukus Setelah panci pengukus airnya udah mendidih, langsung aja kita masukkan Dan ini kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau hingga dia matang Setelah matang, lalu angkat Dan ini dia, semuanya udah selesai dikukus Kita tunggu hingga dia dingin dulu, baru bisa kita keluarkan Selanjutnya kita siapkan untuk bahan pencelupnya Ini aku ada tepung panir Untuk pencelupnya, ini aku gunakan 5 sendok makan tepung terigu Supaya rasanya gak hampar, tambahkan sejumput garam Tambahkan secukupnya air Nah setelah selesai dibuat, lalu kita celupkan ke dalam adonan tepungnya Kemudian kita baluri dengan tepung panir Nah kira-kira seperti ini Dan lakukan hingga semua selesai Nah ini dia Kalau misalnya ingin dijadikan frozen food Ini bisa langsung disimpan dalam freezer ya Dan bisa kita goreng kapanpun kita mau Goreng dengan api sedang Sampai warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan Karena tadi dalamnya udah matang Jadi ini gorengnya sebentar aja Setelah matang, lalu kita angkat Nah ini dia Stik mie jagungnya udah jadi Untuk menikmatinya kita bisa cocok dengan saus sambal Aku coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Gurih, lembut, kenyal Luarnya crispy, enak banget Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Bersama